Kalau kita nggak percaya, terus siapa yang harus kita percaya? Itu dulu. Kita bilang tidak percaya. Polisi sudah tangkap, bawa ke jaksa, jaksa periksa. Kan ada yang namanya prajudikasi, pemeriksaan berkas, penyidikan untuk sampai pada penentutan. Nanti dilihat, kalau lengkap, berarti P21 disidangkan, hakim yang putuskan, baru kita tahu salah tangkap atau tidak. Kalau sekarang ditolak ujuk-ujuk, itu yang saya bilang tadi ini kayak masak kue, kita kokinya, terus kita mau masak, terus dibilang, itu masakannya nggak benar, itu nggak jadi-jadi masaknya. Maksud saya, saya paham bahwa ada pikiran masyarakat, bahwa kurang percaya. Itu kita pahami semua, resistensi itu ada. Tapi, come on, sekarang kita memperbaiki. Memperbaiki secara pelan, dan nanti akan terbuka dengan sendirian. Siapa sebenarnya lakunya? Apakah pegi atau yang lain? Itu dulu kan? Nah, itu poin satu. Poin yang kedua. Tapi kok sayangnya kayak saya agak-agak, agak-agak mulai, mulai agak, keyakinan saya makin kuat, dalam tanda kutip penosian yang dugaan saya. Bapaknya pun kayaknya, saya kalau orang santai itu bukan salah yang malah makin, oh kasihan ya dia. Enggak juga, Anda tahu ya, pembunuh di Medan dulu, dukun itu, berapa orang habis, dia santai banget, lugu banget mukanya. Jadi, dia polos, itu nggak jadi indikator. Makanya, saya minta, buktinya, buktinya, dia melakukan perubahan identitas. Terus, kalau kita kawin lagi, rubah identitas. Mana bisa? Itu jelas pidana lalu. Dia pasti akan diperiksa. Yang kedua, dia namanya di Cirepun beda, di Bandung beda, anaknya juga beda. Dia mengatakan tadi, Robi itu, beda keterangannya, dengan Lucy anaknya juga minggu lalu. Yang alasannya, karena itu istri muda. Tapi ketika ditanya kemarin, disini juga diacara interupsi, adeknya lagi tuh. Si Robi itu mengaku bahwa kenapa namanya jadi Robi? Karena katanya, sudah kebiasaan dipanggil disitu Robi. Bukan dengan Pegi. Tapi kalau dia keluar rumah, pakai masker, terus ditambah dengan jaket yang ada tutup kepala atau yang dari kaos. Apa namanya? Ikuti. Ini apa? Nah, jadi dari rangkaian ini. Nah, lalu saya tanya tadi. 2016, datanya lengkap. Kasbon. Saya tanya, setelah itu dia memborong nggak? Nggak. Terus dia sendiri. Lalu kemudian, kalau dia sendiri kan ada kasbon juga. Kan saya tanya dari waktu of it itu, dia bilang, Pak saya terima langsung. Nggak mungkin lah. Kita memborong, suruh orang, kita mau disuruh bangun rumah kita. Terus satu orang yang memborong. Terus kita kasih 100 persen. Nggak pernah ada. Pasti dikasih 30 atau 50. Pokoknya ada progres lah. Nggak logik. Jadi ini sudah dilihat dari badai saya. Kenapa? Itu yang kita cerigai. JN. JN ini, seorang lawyer yang kita duga inilah. Mengkolaborasikan ini semua. Sehingga si tersangka merubah keterangan. Sehingga mereka sepakat untuk sekian orang. DPO-nya. Lalu kemudian, didesign lainnya, dugaan kita ya. Peggy-nya, orang tuanya. Dan dia memang udah yakin bahwa dia udah aman. Karena dia nggak pernah balik-balik lagi. Dia pun udah nggak berada di Cirebon lagi. Dia mungkin berpikir. Nongerlah film ini. Nah film ini buat ngacur lagi. Bayangin, di awal dia bilang begini. Di akhir dia bilang begini. Ada sedikit dramatisasi. Tidak dapat hijit, dapat keuntungan. Orang ngancur-ngancuran. Nggak awal ini. Dia berani mengatakan loh. Aktor intelektualnya Egi. Nggak awal itu. Siapa itu Egi? Peggy kah ini kah? Kok film berani membuat rubusan begitu? Nggak boleh. Apalagi mengatakan kisah nyata. Peran-peran yang di situ harus jelas. Yang meninggal dua orang. Kok Vina? Egi-nya mana? Terus Lindanya kenapa nggak dilibatkan? Nggak ada persetujuan orang tuanya. Kok jadi film? Nggak boleh. Karena itu adalah kisah nyata. Kalau kisah nyata sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta, berarti dia melanggar. Itu berarti dia membangun narasi untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain. Artinya dia tidak sesuai. Berarti fiktif. Kalau begitu, nggak boleh kisah nyata dong. Berarti itu ilustrasi. Nggak benar. Nah, inilah dia. Karena itu saya minta. Karena polisi sekarang udah bergerak cepat. Hari ini saya dapat informasi. Itu saksi dari Peggy diperiksa. Nah, kemudian dalam waktu dekat juga saya dengar akan digunakan alat elektronik yang datangkan dari luar negeri lah untuk memastikan gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang menarik? Keterangan papaknya tadi. Ingat nggak? Di awal tadi dia katakan bahwa anaknya ada yang mendatangi. Dan tidak tanda tangan. Belakangan di cross-check oleh pengacaranya. Dia ngomong ditanda tangan nih. Terus pelakunya siapa? Tidak mungkin. Kalau memang itu pun disuruh. Pasti terungkap. Pertanyaannya, untuk apa surat itu? Kegunaannya apa? Oh, misalnya. Oh, saya benar melakukan. Kan gitu. Saya benar melakukannya. Tanda tangan. Kalau nggak kami matikan kalau di sini. Misalnya begitu. Pasti dia nggak ngomong sama bapaknya. Pasti dia ketakutan dalam penjara. Loh, kalau ditanya dia aman. Atau di situ dia bilang, aku dipukul, aku dia niaya, aku dipaksa. Dia teriak-teriak juga. Bayangin ya Komnas HAM sudah turun. LPSK juga sudah diajukan. Nggak mungkin lah. Apalagi malam hari. Namun bapak-bapak pengacara. Maka saya bingung nih. 70 orang. Kok sudah hampir tiga minggu. Nggak perapit-perapit. Saya dengan Rahmat, dengan Bu Ida ini. Kita sebentar aja selesai. Seminggu selesai. Seminggu selesai perapit itu ya, Makda? Seminggu sidangnya. Seminggu juga buatnya. Selesai. 70 orang. Ini punya apa? Goreng-goreng gitu. Janganlah. Ini bukan dunia entertain. Ingat. Dua orang manusia. Sudah meninggal dunia. Arwahnya di alam yang berbeda. Kasian dia. Jadi, tapi kalau misalkan ternyata kecurigaan para biasanya netizen ini kan menggorengnya ini luar biasa ya, Pak ya. Seandainya ternyata polisi ini benar adanya salah tangkap. Itu yang akan terjadi selesai? Saya kan sudah bilang, kalau polisi salah tangkap, taruhannya di jabatan mereka, mereka diproses. Oh iya, bisa dong. Kan dia mengatakan bahwa ini Peggy. Kalau ternyata nongol Peggy-Peggy yang lain, ternyata itu yang fakta. Dia berhubung. Kan saya bilang tadi, kalau polisi yang salah, proses hukum. Tapi kalau Peggy yang sebenarnya, orang-orang yang di luar Peggy pun proses. Saya melihat ini, maaf ya. Karena ini kan geromboran anak-anak muda kan. Iya kan. Nah, data yang saya punya itu. Buktinya bapaknya nggak bisa ngindar tadi. Nama bapak di Cirebon ini kan iya. Nama bapak di Bandung ini kan iya. Saya punya data. Anaknya juga berubah nama. Saya punya data. Di mana? Cuma tidak terlalu saya detailkan. Karena saya kasihan dia. Maksudnya dia akan kesulitan menjawab. Tapi dari Kasbon. Masa iya, 2016 lengkap. Terus sekarang 2023, enggak ada. Emang enggak penuh Kasbon? Enggak masuk akal. Jadi makin yakin saya, ini adalah orang yang menurut saya didesain secara lebih ke rupa. Dari mana memulainya? Dari JN. Pengacara JN mulailah ke situ. Apalagi sidang itu tertutup. Apakah dia yang mendesain itu ke hakim? Tunggu. Karena saudara Yosi tadi bilang begitu. Dia tanya kepada majelis. Kenapa ini sedang tertutup? Enggak kita pertimbangannya. Di sini ada pemerkosaan. Enggak ada dasarnya juga. Itu dilakukan tertutup. Tapi itu kan kewenangan majelis. Cuma kalau saya mungkin waktu itu pengacaranya, teriak saya. Karena kita perlu tahu. Kemudian Pak Rudiana, enggak ada kaitannya di situ. Pak Rudiana itu memang waktu itu kanik narkoba. Dan setelah anaknya meninggal, tanggal 27 dia buat laporan pukul 22. Hari Sabtu. 27 Agustus tahun 2016 jam 22. Jam 10 malam. Di situ semuanya tertulis pelaku dalam lidik. Artinya dia tidak tahu pelakunya. Berarti Pak Rudi tidak mendesain ini. Kok Pak Rudi dibilang mendesain sekarang? Pak Rudian adalah yang mendesain. Pak Rudian adalah geng narkoba. Karena nangkap geng narkoba ada belas dendam. Pak Rudian yang mengkondisikan sampai merubah BAP. Dia sekarang sudah stress berat. Dan dia posisinya sekarang. Bayangin anak satu-satunya. Eh itu anak satu-satunya. Coba rasakan ke diri kita. Itu tidak akan pernah. Tenang dia. Tapi enggak apa-apa. Kasih kesempatan supaya enggak jadi bias. Sekarang orang lihat kita. Maaf ya. Teroris saja bisa ditangkap. Apalagi ini. Saya yakin dapat. Hanya saja. Kenapa 38 tahunnya agak diam? Saya enggak tahu itu. Karena itu proses di dalam. Tapi dengan begini saya yakin polisi punya cara memastikan. Saya yakin polisi mengatakan PG pasti dia punya dasar. Dan saya sudah tanya diri krim umumnya. Saya tanya berkali-kali. Yakin dengan. Iya saya yakin bang. Saya tanya pengacara PG. Yanti bilang. Itu bukan dia pelakunya. Terus meninggalnya. Si Eki dengan si Vina itu. Kenapa? Saya tanya pengacara Yanti. Di TV loh. Dia bilang. Kecelakaan tunggal. Bingung lagi saya. Dari mana dia mendapat rumusan itu kecelakaan tunggal? Orang keputusan hakimnya dia pembunuhan kok. Oke. Itu saja. Oke. Thank you. Oke. Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.